Menyanyikan Hidup Kepulauan Riau Pada upacara dalam rangka memperingati Hudbayangkara ke-72 di halaman Markas Kepolisian Daerah Mapolda Kepulauan Riau di kawasan Nongsa, Kota Batam Kapolda KP menyampaikan 5 instruksi Presiden Joko Widodo dalam upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja aparat di jajaran Polda Kepulauan Riau Kapolda akan memfokuskan 5 instruksi Presiden tersebut Poin terpenting pada instruksi Presiden adalah bahwa kepolisian harus tetap menjaga soliditas di internal bersinergi dengan TNI dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya 5 instruksi Presiden yang dibacakan Kapolda Kepri antara lain memantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri melakukan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan meningkatkan kepercayaan masyarakat tindakan proaktif dan humanis dalam menangani permasalahan sosial dan meningkatkan koordinasi serta sinergi kepada TNI semua instansi di pemerintahan, elemen masyarakat, dan pihak lainnya lakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada terutama dalam penegakan hukum harus melakukan secara profesional transparan dan berkeadilan ke depan melakukan langkah-langkah pencegahan melalui proaktif polisi dan tindakan humanis dalam menangani setiap permasalahan sosial yang timbul serta kelima, tingkatkan sinergi koordinasi dan komunisasi dengan TNI dan semua ilmu pemerintah mempunyai masyarakat sebagai implementasi penegakan sinergi profesional selain kelima instruksi tersebut peningkatan pelayanan publik menjadi perhatian dan tantangan Polri ke depan sesuai dengan moto yang menyemangati Polri saat ini yaitu profesional, modern, dan terpercaya atau promoter promoter sendiri merupakan program prioritas Kapolri yang berisi 11 prioritas antara lain mengedepankan reformasi di internal Polri dan peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah serta berbasis informasi teknologi Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau